Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anikum wa kala radiyallahu an وَإِذَا آنَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَيُّهَا الْمُرِيدِ تَكَاسُلًا عَنِ الطَّاعَةِ وَتَثَاكُلًا عَنِ الْخَيْرَةِ فَكُدْهَا إِلَيْهَا بِزَمَامِ الرَّجَاءِ وَهُوَا أَن تَذْكُرَ لَهَا مَا وَعَادَ اللَّهُ بِهِ الْآَامِلِينَ بِطَعَاتِهِ مِنَ الْفَوْزِ الْعَدِيمِ وَالنَّئِيمِ الْمُكِيمِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّدْوَانِ وَالْخُلُودِ فِي فَسِيحِ الْجِنَانِ وَالْإِزِّي وَالْرِّفْأَةِ وَالشَّرَفِ وَالْمَكَانَةِ إِنْدَهُ سُبْحَانَهُ وَإِنْدَ إِبَادِهِ وَإِذَا أَحْسَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَيْلًا إِلَى الْمُخَالَفَةِ اَوْ إِلْتِفَاتًا إِلَى سَيِّئَةِ فَرُدَّهَا أَنْهَا بِسَوْتِ الْخَوْفِ وَهُوَا أَنْ تُذَكِّرَهَا وَتَعِدَهَا بِمَا تَوَعَدَ اللَّهُ بِهِ مَنْ أَصَهُ مِنَ الْهَوَانِ وَالْوَبَالِ وَالْخِزِّي وَالْنَكَالِ وَالطَّرْدِ وَالْحِرْمَانِ وَالْسِغَارِ وَالْخُسْرَانِ بسم الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَوَيْدُ تَعْلُمَ وَتَعْلِيمُ وَالنَّفْءَ وَالْإِنْتِفَاعِ وَالْمُذَاكَرَةَ وَالْتَّذْكِيرُ وَالْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ بَالْحَثَ لَتَمَسُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَ إِلَى الْهُدَّ وَالدِّلَالَ عَلَى الْخَيْرِ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَتَوَبِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ Fasal yang ke-10 وَإِذَا آنَسْتَ مَأْدَنْ جِكَ آنَسْتَ KAMU MERASA TENANG مِنْ نَفْسِكَ DARI JIWAMU DARI DIRIMU اَيُّهَا الْمُرِيد Wahai murid Merasa tenang dari apa Takasulan anitaat Males Dari pada ketaatan-ketaatan Wata thakulan anil khairat Merasa berat DARI kebaikan-kebaikan Fagutha Maka Kendalikannya Kendalikanlah Ilaiha Kepadanya Yaitu kepada Taat dan al-khairat Fagutha An-nafas Fagutha Min-nafsika Ilaiha Kepada At-taat Wal-khairat Bizimah Mir-raja Dengan kendali Harapan Wahuwa Yaitu Kendali Harapan Itu apa Mengendali Untuk mendapatkannya Antazkura Kamu Ingat Laha Untuknya Untuk ketaatan Dan kebaikan Ma wa'adallahu Apa yang Allah Janjikan Bihi Dengannya Al-amilin Orang-orang yang Beramal Bita'ati Dengan ketaatannya Apa yang Dijanjikan Oleh Allah Bagi orang-orang Yang beramal Dengan ketaatannya Min-nal-fawzi Al-azim Daripada Keberuntungan Yang agung Wal-na'imil Mukim Kenikmatan Yang abadi Wal-rahma War-ridwan Rahmat Dan dedwan Wal-khulud Fi Fasih Al-jinan Abadi Di Surga Wal-izzi Kemuliaan War-rif'a Kemuliaan Wasyaraf Kemuliaan Sama Izzi War-rif'a Wasyaraf Wal-makana Indah Subhanahu Memiliki kedudukan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa indah Ibadih Dan Di sisi Hambanya Dalam menjalani Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kita Satu perintah Yaitu Beribadah Yang Di dalamnya Adalah Ketaatan Dan Kebaikan Dari Ketaatan Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyediakan Balasannya Yaitu Pahala Rahmat Kenikmatan Ridhonya Surganya Kemuliaan Kedudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hambanya Akan tetapi Di dalam Menjalankan Ibadah Manusia Tidak akan Semudah Yang ia bayangkan Tidak Seringan Apa yang dia pikirkan Karena Setan Syahwat Hawa nafsu Siap Menyerang Siap Menghalangi Dan menjauhkan kita Dari kebaikan Kebaikan Dengan Berbagai Macem Cara Yang mereka Buat Nah karena itu Ada kalanya Ringan Mudah Senang Melakukan Kebaikan Ada kalanya Berat Males Enggan Melakukan Kebaikan Tapi yang jelas Kita diperintahkan Untuk selalu Melakukan Kebaikan itu Bahkan Tidak Hanya Kebaikan Yang sudah kita lakukan Tapi kita diperintahkan Untuk Menambahkannya Menetapkan Kebaikan Yang sudah kita kerjakan Sambil Berusaha Untuk Menambah Kebaikan Kebaikan Yang Yang lain Agar Waktu-waktu Hidup kita ini Isinya Adalah Kebaikan Kebaikan Tapi itu tadi Ketika kita Semangat Ketika kita Senang Kita asik Melakitannya Enteng Ringan Tanpa Beban Bangun Misalnya Malam Bangun Ibadah Kemudian Sholat Kemudian Doa Atau Membaca Al-Gur'an Sholat Kerjakan Malas Jenu Bosen Merasa Tidak Membutuhkan Sekali Sekali Saya tinggal Wongsunah Kok Bukan Wajib Itu Ada Yang membuat Itu apa Yang membuat Itu adalah Nafsu Syahwat Setan Setan Ketika Hal seperti itu Ketika datang Rasa Males Berat Enggan Melakukan Kebaikan Dan Ketaatan Ingatkan Dengan Apa Dengan Pemberian Pemberian Yang Akan Diberikan Oleh Allah Bagi Orang Orang Yang Melakukan Ketaatan Dan Kebaikan Sifatnya Manusia Itu Kalau Dia Akan Dihukum Atau Dikurangi Itu Akhirnya Berusaha Untuk Tidak Dihukum Yang Kerja Di Pabrik Anak Yang Sekolah Di Sekolahan Ketika Mereka Tidak Masuk Tanpa Izin Sesekali Dicek Ada Apa Sakit Atau Enggak Tapi Kalau Berulang Kali Terkadang Langsung Peringatan Sekali Lagi Out Atau Sekali Lagi Scores Setelah Itu Out Kan Gitu Akhirnya Apa Tidak Berani Ini Kala Kalaupun Mau Melanggar Mikir Mikir Dia Kalau Saya Diskurs Tidak dapat gaji Rugi saya Terus Nanti Yang untuk makan keseharian Untuk bayar listrik Atau untuk cicilan Tabungan akan menurun Dan ini dan itu Khawatir Ada pertimbangan Apalagi kalau misalnya Disitu tegas tanpa skorsing Langsung Dibuang Khawatir dia Tidak mungkin Dengan ringan melakukan pelanggaran Tidak mungkin Sama diri kita ingatkan Dengan pahala Kemuliaan, keistimewaan Kedudukan yang sangat tinggi Surga, rida, rahmat Yang dijanjikan oleh Allah Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan Nah itu berarti kita apa Mengendalikan Nafsu tadi itu Dengan Kendali harapan Menurunnya Menurunnya Ketaatan Karena males Ini Itu karena adanya apa Tekanan dari Nafsu syahwat Juga karena ada rasa putus asa Nah Akhirnya berikan Dorongan Suntikan Harapan Yang sangat tinggi Dari Allah Dari Allah Untuknya Jika ia berhasil Memegang Kendali Nah Untuk Berhasil Memegang Kendali itu Ya itu tadi Ingatkan Dengan apa Yang telah dijanjikan oleh Allah Bagi pelaku Kebaikan Orang-orang Yang melakukan Ketaatan Dan Kebaikan Maka Fagutha Ilaiha Bizimamir Raja La apa Zimamir Raja Ya itu Ingatkan Untuknya Untuk Nafsu Ma wa'adallahu Bihi Apa yang Allah Janjikan Bihi Dengan ma Al-amilin Orang-orang Yang beramal Bitaatihi Dengan Ketaatannya Jadi orang Yang melakukan Ketaatan itu Mendapatkan Pemberian dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan pemberiannya Cukup-cukup besar Dan banyak Yang disebutkan Disini Keberuntungan Yang agung Nah Keberuntungan Yang agung Ini ketika Kita terbebas Dari neraka Masuk Surganya Allah Itu diantaranya Sebagaimana Allah berfirman Faman Zuhziha Aninar Wa'udkhilal Jannata Fakat Faz Yang dijauhkan Dihindarkan Dari neraka Dimasukkan Ke surga Adalah Orang-orang Yang beruntung Nah orang yang beruntung Tempatnya dimana Surganya Allah Apakah Sewaktu-waktu Atau Hanya beberapa saat Tidak Orang yang beruntung itu Wa'amalladzina su'idu Fafil jannati Khalidina Fiha Madamati Samawat Wal'art Orang yang beruntung itu Akan ditempatkan Oleh Allah Dalam surga Berapa lama Selama-lamanya Selama-lamanya Tidak ada waktu Untuk keluar dari surga Terus Dia berada di Surga Tidak akan pernah Dikeluarkan dari Surga Beda dengan Neraka Kalau neraka Ada orang yang Tetap abadi Ada orang yang Dikeluarkan Tapi kalau masuk surga Tidak mungkin Diusir dari surga Ada yang tidak benar Dengar cerita Orang diusir dari surga Tidak ada Karena Orang masuk surga itu Sudah Benar-benar Di pele Kalau neraka itu Masuk neraka Tapi nanti Dilihat itu Seperti pakaian Oh ini sudah bersih Keluarkan Setrika masuk lemari Oh belum bersih Cuci lagi Seperti itu Jadi bangkitkan semangat Dengan Apa Meraih Membangkitkan Semangat kita Untuk Tidak malas Melakukan ketaatan Kebaikan Dengan apa Dengan Ar-roja Yaitu Harapan Yang kuat Dari Allah Dari diri kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi intinya gini Ketika Males Melanda Dalam Kehidupan kita Merasa Berat Melakukan ketaatan Menguasai diri kita Usir Rasa males itu Atau berat Dalam melakukan ketaatan Kebaikan Dengan apa Tumbuhkan Nyalakan Besarkan Ar-roja Harapan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Kalau kita merasa Males Merasa berat Kalau kita ada Rasa Dan jika Kamu merasa Minafsikan Daripada dirimu Mailan Ada kecondongan Ada ketertarikan Ilal mukhalafat Kepada Hal-hal yang dilarang Au iltifatan Ilasayat Atau Tertarik Dengan Keburukan-keburukan Faruddaha Anhabisautil Khauf Maka Kembalikan Nafsumu Dari Mukhalafat Atau asayat Bisautil Khauf Dengan Cambuk Rasa takut Wahuwa Yaitu Cambuk Rasa takut Itu apa Antudhakiraha Kamu Mengingatkan Nafsumu Wata'idhaha Menasihati Nafsumu Bima Tawa Adallahu Bihiman Asahu Minal Hawan Dengan apa Yang Allah Janjikan Dengan apa Apa Itu Man Asahu Orang yang Bermaksiat Kepadanya Minal Hawan Daripada Kehinaan Wal Wabal Kehancuran Wal Khizi Wal Nakal Kesedihan Keburukan Wattordhi Wal Hirman Terusir Wal Hirman Dan Dijauhkan Daripada Rahmat Atau Tidak Mendapatkan Rahmat Was Sogar Wal Khusran Hina Dan Rugi Kalau Tadi Orangnya Itu Asik Dengan Ketaatan Asik Dengan Kebaikan Akan Tetapi Muncul Rasa Males Muncul Merasa Berat Melakukan Kebaikan Kalau Ini Tiba-tiba Muncul Ketertarikan Dengan Kemahsyatan Dengan Keburukan Dengan Kejahatan Ketertarikan Ini bahaya Itu Bebet Yang Bisa Menjadi Apa Besar Kalau Kita Menanam Awalnya Apa Langsung Besar Enggak Kecil Kalau Kita Biarkan Nanti Akan Tumbuh Dan Sar Nah Seperti Ini Ketika Kita Ada Ketertarikan Itu Harus Cepat Cepat Bunuh Cepat Cepat Matikan Jangan Biarkan Menyalah Kalau Di dalam Kamar Ada Api Yang Membakar Sebagian Barang Itu Jangan Biarkan Segera Matikan Sebelum Satu Kamar Bahkan Sebelum Satu Rumah Cepat Matikan Kalau Kita Biarkan Hancur Kamar Hancur Rumah Kamarnya Hancur Rumahnya Hancur Sama Ketika Ketertarikan Kemaksiatan Kemungkaran Ini Kita Biarkan Akan Muncul Akan Semakin Besar Ketika Semakin Besar Bukan Tertarik Lagi Menjadi Pelaku Kemaksiatan A'udhu Bilamin Zalik Pernah Kita Ceritakan Orang Yang Memiliki Ketertarikan Dengan Seorang Perempuan Wah Neman Kepinginnya Sudah Dengan Satu Perempuan Itu Lah kok Subhanallah Perempuan Itu Ketika Datang Ketokohnya Hujan Deras Yang Membuat Perempuan Itu Tidak Bisa Keluar Atau Tidak Bisa Meninggalkan Tokoh Tersebut Lah Orang Tersebut Sudah Sangat Luar Biasa Cintanya Dan Senangnya Dengan Perempuan Ini Ini Kesempatan Hujan Teras Kesempatan Ada Ketertarikan Untuk Memegang Perempuan Ini Atau Melakukan Yang lain Sebagainya Daripada Perempuan Ini Kesempatan Ada Ketertarikan Sangat Luar Biasa Tapi Ketika Dia Akan Melakukannya Dibunuh Sama Dia Ketertarikan Itu Kecondongan Itu Dibunuh Dengan Apa Menyalakan Lelin Letakkan Jarinya Di Atasnya Kalau Kamu Wahai Jari Kuat Menahan Panasnya Api Ini Akan Aku Lakukan Dicoba Gak Kuat Nyoba Lagi Jari Yang Lain Gak Kuat Nyoba Lagi Sampai Empat Atau Lima Jari Gak Ada Yang Kuat Kalau Kamu Dengan Api Yang Kecil Tidak Tahan Bagaimana Dengan Api Murkanya Allah Api Nerakanya Allah Gak Jadi Ketertarikannya Langsung Hilang Walaupun Jarinya Sudah Terbakar Hilang Lu Jangan Biarkan Kebangkit Ketertarikan Melakukan Kemahusyataan Kita Tumbuhkan Hancur Kita Akhirnya Dalam Kemaksiatan Sebelum Kita Melakukan Kemaksiatan Bunuh Ketertarikan Tersebut Pendam Agar Kita Tidak Terjerumus Di dalam Kemaksiatan Masih Hanya Tertarik Tapi Kita Bunuh Ketika Kita Bunuh Terjerumus Amat Mangkanya Diperintahkan Di sini Untuk Apa Cambuk Dengan Rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Apa Ingatkan Nafsu Nasihati Nafsu Atas Janji-janji Allah Kepada Pelaku Kemaksiatan Pelaku Kemungkaran Adhab Murka Kesengsaraan Kesusahan Kesedihan Penyesalan Kerugian Terusir Dari rahmatnya Allah Dari surganya Allah Masuk Terakanya Allah Dan yang lain Sebagainya Akan menjadi orang yang hina Lo usir Itu semuanya Usir Lo aman Akhirnya Ketaatan Tetap Dijalankan Kemaksiatan Dia Hindari Kenapa Dia Kendalikan Dengan Rojak Agar Tetap Melakukan Ketaatan Meninggalkan Kemaksiatan Dikendalikan Atau Dicambu Dengan Rasa Takut Gabung Antara Berharap Dan juga Rasa Takut Jalannya Itu Imbang Makanya Orang Mumin Itu Harapan Berharap Dan rasa Takut Itu harus Imbang Nah Kalau Imbang Seperti Burung Yang memiliki Dua sayap Terbangnya Enak Terbangnya Enak Tapi Kalau Hanya Punya Satu Tidak Punya Satunya Punya Berharap Tidak Punya Rasa Takut Atau Punya Rasa Ketak Tidak Punya Berharap Ini Susah Terbangnya Tidak Enak Sulit Tidak Bisa Terbang Tinggi Atau Tidak Bisa Terbang Jauh Karena Lelah Satu Ketika Dua Stabil Dia Jalannya Berjalannya Ini Stabil Dalam Melakukan Ketaatan Dan Meninggalkan Kesehatan Terus Berada Di Jalurnya Terus Berada Di Rel Aman Tapi Kalau Punya Satu Ini Bisa Jatuh Bisa Keluar Daripada Jarul Atau Relnya Punya Ini Atau Punya Ini Bisa Keluar Seperti Ban Mobil Ada Empat Satu Tidak Ada Gimana Coba Pasti Goyang Akhirnya Jatuh Kan Gitu Apalagi Ini Tidak Punya Dua Tidak Punya Dua Itu Sama Di Kanannya Atau Kanan Dan Kiri Depan Belakang Misalnya Ini Mobilnya Tidak Imbang Ini Bisa Jatuh Kedepan Atau Bisa Jatuh Kebelakang Akhirnya Jalannya Nyeret Kalau Nyeret Susah Dia Nah Sama Dengan Kehidupan Kita Dalam Menjauhi Ketaat Dalam Melakukan Ketaatan Dan Mengistikomahkan Menjauhi Kemaksiatan Dan Menghalangi Dirinya Dari Itu Semuanya Faham Ini Jadi Berlukan Itu Mudah Mudah Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Mengalahkan Rasa Males Dan Merasa Berat Daripada Kebaikan Ketaatan Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menubuhkan Harapan Di dalam Diri Kita Untuk Terus Meningkatkan Kebaikan Ketaatan Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Menjauhi Kemaksiatan Kemungkaran Keburukan Kejahatan Ketaliman Dan Mudah-mudahan Allah Tumbuhkan Rasa Takut Di dalam Diri Kita Sehingga Kita Dapat Terus Meninggalkan Kemaksiatan Sampai Akhir Hayat Kita Amin Allah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Rabbana Fahna Bima Alam Tana Ya Rabbana Tarafna Bian Anna Tarafna Wa Annana Asrafna Ala Lada Asrafna Fatub Alayna Tawba Taw Zid Kula Hawba Wa Sur Lana Laurati Wa Amin Rauhati Wawr Walidina Raby Wawr 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 selamat menikmati selamat menikmati